Intro Pada sepertiga malam bangunlah kamu Salat tahajud sebagai ibadah tambahan Asa ayyab anta tarabuka maqaman mahmudah Miscaya kamu akan diungkat oleh Allah Posisimu pada posisi yang terpuji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang maha kuasa lagi maha perkasa Allah lah yang menghidup dan mematikan manusia Pantas kepada Allah kita menyembah Kepada Allah kita semua akan kembali Selamat dan salam Kita sampaikan kebangkuan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Terjadi pada tanggal 27 Raja tahun ke-10 Kenabian. Alah 10 tahun Rasul menjadi Nabi, beliau masih di Mekah. Sebelum peristiwa Israf Mi'rat, Nabi mengalami peristiwa duka dengan meninggal istri beliau, pendamping hidup beliau, belahan jiwa beliau, penguat dakwah beliau, pemodal beliau, kekasih hati beliau, istri tercinta Khadijah binti Khuaini. Tidak lama sesudah itu, pada tahun yang sama, meninggal pulau paman beliau, Abu Talib bin Abdul Mutandik. Paman yang merupakan sangat menyayangi Rasulullah, sayang Abu Talib kepada Rasulullah, melebihi sayang kepada anak kanduanginya sendiri. Lalu Allah mengundang Rasulullah untuk melaksanakan Israf Mi'rat ini atas kekuasaan Allah. Pelaku Israf Mi'rat bukan Nabi Muhammad. Kalau pelaku hijrah dari Mekah ke Madinah, pelakunya Nabi Muhammad. Tapi Israf Mi'rat ini pelakunya Allah. Peristiwa Israf Mi'rat diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat nomor tujuh balik, disebut surat Al-Israf. Surat ini juga disebut dengan surat Bani Israel. Karena di dalam surat Al-Israf, banyak kisah-kisah Bani Israel. Allah berfirman di ayat 1 yang cakor dibacakan oleh anak kita yang luar biasa. Tapi ada diumumkan, juara belah RTK. Telah panah ke RTK kan? Itu luar biasa. Itu kalau di Turki, kalau begitu dia iramanya, itu Presiden Erdogan. Itu sangat-sangat mendengar pengajian anak kita yang luar biasa. Cepat dengan rilek, dengan santai mengisahkan. Subhanan Al-Ladhi Asra Bi'abdi Lailan Minal Masjid Al-Haram Lailan Minal Masjid Al-Haram إلى Al-Masjid Al-Aqsa Allah memulai firmannya dengan Subhanan Ladi. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran dimulai dengan Subhanan Ladi, itu Allah menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya. Sedang ceramah Islam Mirat, datang ayat. Terima kasih. Apa kebesaran Allah? Subhanan Ladi Asra Bi'abdi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW. Kalau di ayat lain, Allah berfirman tentang Subhanan Ladi Khalaqal Azwaja Kullaha Maha Suci Allah yang menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Suami istri itu kekuasaan Allah. Ada yang bisa menandingi. Begitu juga peristiwa Isra'a Mitra'a ini. Maha Suci Allah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Muhammad SAW. ada yang bertanya. Apakah badan Nabi Muhammad dengan fisiknya atau roh Nabi? Jawabannya yang beribadah kepada Allah fisiknya, hatinya, rohnya, jiwanya itulah yang melaksanakan perjalanan itu atas izin Allah. Allah berhak membuat hukum. Allah berhak mencabut hukum. Allah Maha Kuasa kalau kata Allah jadi, kun faya kun jadi, maka jadilah. Bayang kek, bayang kek lah. Naik ke langit, pulang, pulanglah. Allah berhak mencabut hukum. Allah berhak membuat hukum. Allah Maha Kuasa tidak ada yang bisa menandini. Jadi, boleh ada Allah dari Mekah ke Palestina, saibu lima ratuh kilometer. Kalau dari Mekah ke Madinah, empat ratus lima puluh tiga kilometer. lebih kurang. Kalau yang adalah Naya Haji, yang adalah Umrah, Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah, bajalan kaki, itu sekitar empat ratus lima puluh tiga. Jarak dari Mekah ke Madinah dan dari Madinah ke Mekah, itu Allah Maha Kuasa. Dari Mekah ke Madinah, itu sama jarak, dari Madinah ke Mekah. Allah Maha Kuasa. karena ada jamaah yang dari Madinah ke Mekah, ada jamaah Haji dari Mekah ke Madinah. Disebut gelombang pertama dan gelombang kedua. Pertanyaan berikutnya, apa mungkin 1,050 kilo dah tu naik kalau ni dari Palestina, dari Masjid di Aksa pun malam tu sebuah sampai di Mekah. Mungkin ada yang bertanya apa tu? Mungkin. Tapi Nabi Muhammad kan dengan jasadnya dalam ilmu fisika, dalam ilmu kecepatan, kecepatan benda, benda, Apabila dibanding dengan kecepatan suara, itulah dia kencang kecepatan suara. Benda dan suara kalau kita gerakkan bersamaan, siapa yang sampai? Apa benda? Apa? suara suara? Suara? Misalnya, ambo itu menggalawa sama? Benda sama dua menggaduh. Kalau menggalawa HP, sambil Ambo berteriak, mana duluan sampai HP dengan suara Ambo? Duluan? mana lebih jauh HP dengan suara? Lebih jauh? Suara. Kita test. Hei! Suara ke kampung ke balak HP mentang itu. Sebab dia membungkan awan. Baca HP . kalah sampai ke kampung sebelah. Kenapa Nabi Muhammad bisa secepat itu? Padahal beliau benda. Tambah satu teori lagi dalam ilmu fisika. Suara dibanding cahaya itu lebih cepat cahaya daripada suara. ada lampu sorot yang tayang mana? Seperti senter tapi jaraknya jauh. Boy BN senter itu dengan suara duluan sampai mana? Kapa cahaya atau suara? Cahaya. Hoi! Tak! Tidak lampu. Cahaya sudah sampai ke mana? Suara cuma dari kampuan sabalah. Berarti kecepatan cahaya lebih cepat dibanding suara kecepatan suara lebih cepat dibanding kecepatan benda. Kenapa Nabi Muhammad bisa secepat itu? Jawabannya adalah Nabi Muhammad ditemani oleh Jibril. Jibril diciptakan oleh Allah dari Nur. Nur itu cahaya. Nabi Muhammad menggunakan kenderaan burak asal katanya barkun api kilatan cahaya. Kecepatan Nabi Muhammad adalah kecepatan cahaya. Kalau Allah berkehendak tidak ada siapapun yang bisa menghalangi dan membantahnya. Ini kita buat perbandingan. Siapa yang memperjalankan Nabi Muhammad dengan siapa? Dengan jeep? Kenderaannya apa? Bu? Murah. Bapak Ibu panah liek yang apa nama dia? Kuro-kuro jadi dimakan apa nama? Bania. Panah liek Bania. Kancang atau lambik dalam? Bania. Kira-kira masuk akal dari tapak tuan ke bandar Aceh Bania menempuh perjalanan dari tapak tuan ke bandar Aceh tujuh jam. Masuk akal? Tapi ambillah panah mulia. Bania dimasuk dalam Mampang naik L300 habis Isya bangkit dari tapak tuan sampai semua dah sampai ke bandar Aceh. Bania diperjalankan oleh L300 pada suatu malam dari tapak tuan ke bandar Aceh tujuh jam. Bukan Bania yang berjalan. Walaupun jalannya lambat. Samui tahu samui ambo panah saksikan dari medan kaban jahe menuju Aceh Selatan enam jam. yakni samui samui inggok di rambutan kaban jahe menaik motor. Samui diperjalankan oleh motor dari kaban jahe ke tapak tuan hinggok di rambutan. jadi dah susah 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 kalau ada orang kapi yang pandai lah mungkin mungkin saya mengalak lepas paceng belum mungkin ini firman Allah lain lah lain dah lima balik minit baru gigi satu lima balik gigi hamper habis kalau memasuk gigi atrak lama ikan gigi masuk at orang yang sampai kinilah metik hamper dah bawa jamaah haji metik tahun 2000 sampai lain turut turut saya nak bergigi itu jamaah haji metik ini berjalan kurang asalah keluar dari hotel berjalan itu jamaah haji metik leilam pada suatu malam kenapa mesti malam ada yang padanya rupanya kalau mau ketemu dengan Allah waktu yang paling bagus adalah waktu malam kalau ingin berkomunikasi dengan Allah saat orang lain sedang tidur maka waktu yang bagus adalah waktu malam maka dalam Al-Quran Surah Al-Isra 7879 pada sepertiga malam nah kecil Allah Quran Surah Al-Isra 7879 pada sepertiga malam bangunlah kamu salat tahajud sebagai ibadah tambahan miscaya kamu akan diangkat oleh Allah posisimu pada posisi yang terpuji perusaha mudah masalah hidup nakdo nakdo masalah semua ada persoalan cepat selesai mengatasi masalah tanpa masalah tanpa kepegadaian selesai kata Allah yang masalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kata Allah dari masjidil haram ke masjidil aqsa barakna hawlahu linuriahu min ayatina pada sekelilingnya dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu kata Allah tempat tempat diberkahi masjidil haram itu tempat berkah kalau kita salat di masjidil haram satu waktu kata Rasulullah sama pahalanya seratus ribu kali lipat dibanding masjid lain itulah huyang pai umrah huyang pai haji huyang ke mekah kenapa itu tempat berkah disitu ada baitullah rumah Allah tempat berkah disitu ada multazam tempat makbul doa antara sujud sudut hadaru aswad dengan pintu ka'bah itu tempat makbul doa tempat berkah dari masjidil haram ke masjidil aqsa sampai pelintasan perjalanan nabi tempat tempat berkah di mekah itu tempat dilahirkan nabi ismail dilahirkan nabi muhammad tau tau berjalan sampai ke palestina itu 25 nabi nabi dilahirkan antara masjidil haram ke masjidil aqsa kalau kalau mundur ke belakang sedikit nabi adam ada yang mengatakan lahir dekat daerah kolombo ketika kita mau masuk jazirah arab terus kita berjalan di daerah iraq itu paling banyak lahirnya para nabi di libanon di syria di yordania di mesir itu ada nabi yusuf ada nabi musa di palestina ada nabi zakaria ada nabi daud ada nabi hud itu tempat lahir para nabi kemudian dari masjid haram ke masjid aqsa dilewati masjid nabawi itu nabi perlu hijrah apa kata nabi siapa yang salah di masjid nabawi satu waktu pahaloy sama dengan seribu kali dipat dibanding masjid masjid siapa yang salah satu waktu di masjid aqsa sama dengan lima ratu kali dipak dibanding masjid lain siapa yang salah di masjid at-taqwa panten pau mendapat pahala derajat 27 derajat dibanding salah di rumah jadi ada tempat-tempat berkah jadi kalau ke masjid berkah terutama yang laki-laki salah berjamaah malam itu naik ke langit ketika naik ke langit apakah nabi muhammad itu ruh atau jasadnya jasadnya dan nabi muhammad tidak minta untuk naik ke langit siapa yang naikkan atau mau minum dulu jadi saya kecepat-kecepat yang juga masjid masjid pernah kita berkiblat sebelum berkiblat ke masjid orang nabi naik ke langit dengan jasad dan ruhnya ditemani kibri ditemani dengan burak apa yang dilihat peristiwa oleh rasulullah banyak sekali perumpamaan perumpamaan perbuatan manusia ketika naik ke langit yang dijumpai ada orang menai lidah kemudian dia potong sendiri sakit dia tarik dia potong nabi bertanya kepada jibril itu apa itu jibril itu ya muhammad umatmu yang di dunia bohong memfitnah mengadu domba penyebar berita hoax membuat permusuhan dengan lidahnya dengan tangannya nanti dia akan diasap oleh Allah menggunting lidahnya sendiri bahas semua nabi yang membawa beban dia 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 beban diletak itu ada beban sebuah diletak itu ada sebuah ini di kapi itu ada sebuah ini kapi itu dia dia sebuah ini yang dia itu ada apa jibril perumpamaan orang-orang yang ketika di dunia nanti di akhirat dia dia azab dengan beban yang dia pikul dia tidak amanah semua jabatan dia mau tapi dia tidak amanah dengan jabatan itu dia harus dan rakus dengan kekuasaan nabi tawih berjalan melihat pula ada orang yang memakan batu batah batu batah itu dari api neraka masuk air hangus kalau berapa belakang hangus cegah lagi makan hangus kalau diakhirat dia akan dia akan diasab dengan memakan barang api dari api neraka ada mula orang yang berjalan dia pawik gadang pawik berkilek kilek leluan pinidin dan dia tak berjalan rupanya dia memakan harta anak yatim tapi kita malam ini menyertuni anak banyak kisah-kisah yang dialami oleh rasul dan itu tidak diminta oleh rasul mayat kalami nabi diminta oleh nabi basul dengan awa disidrat itu ada nabi yang cocok mana meminta gigi meminta itu namanya nabi musa nabi musa itu paling gigi kalau dikanku itu orang yang paling gigi itu orang yang cocok bawa proposal itu dibawa diminta diminta diakirat misal apa contohnya nabi musa minta sama Allah ya Allah lapangan dadu mudahkan lulusan mu asyik didak mu dalam menyampaikan ajaran agamamu itu diajar kepada anak-anak TPA rabbi shrahli sadri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yaftahu kawli ya Allah rapangkan dadaku wayasirli amri mudahkan urusanku wahlul uqdatam min lisani yaftahu kawli pastikan lidahku dalam menyampaikan misalaf Allah kepada kawli diminta Allah kasih sebab Nabi Musa itu waktu ketek panah termakan barang api jadi lidah apa betul-betul cader agak kurang vitamin air ni korang mencet ular melingkar dipagar sepak umar jadi payahnya mencet air kecader tidak tapi Allah berikan kemudahan dan kepastihan Allah lapang ngedada urusannya Allah sampaikan kepastihan kepada umatnya supaya faham itu satu Nabi Muhammad tidak minta coba lihat di Quran surah alam nashrah Allah berfirman alam nashrah laka sadrak bukankah engkau ya Muhammad sudah kami lapangkan dadamu bahasa beda cakor Nabi Musa meminta Nabi Muhammad dilapang belum minta dilapangkan alam nashrah laka sadrak dia merengankan bebanmu melapangkan urusanmu meringankan beban yang ada di punggungmu di pundakmu tidak minta dikasih itu tandanya sayap minta dikasih itu biasa motor buah jambu ambil dah telah diminta ialah wakian tapi lewat tidak diminta jika lu apa nak jambu jadi dia tidak diminta dipanggil dikasih jambu itu tandanya sayap satu yang kedua Nabi Musa minta sama Allah apa dia minta ya Allah aku ingin berjumpa denganmu jibri turun ya musa untuk apa bersyukur Allah aku ingin melihat wajah Allah cik jibri tidak bisa jangankan wajah Allah nur Allah pun tidak bisa dilihat yang nampu Nabi Musa gigi aduh jibri kalau nabi dapet wajah Allah nabi nur jadi nabi nur kalau tidak bisa melihat wajahmu ya Allah melihat nur pun boleh apa jawab Allah kalau begitu tunggu aku di Gunung Sinai nah di Gunung Sinai itu daerah diutusnya Nabi Musa dari balik bunuhan Allah nampakkan cahayanya waktu dilihat deket Nabi Musa pingsan Nabi Musa Allah nama dilihat Nabi pingsan Nabi Muhammad diundang ke langit berapa jarak Nabi Muhammad dengan Allah antara dua busur anak tanah apakah Nabi Muhammad pingsan no tidak tidak diminta diberi tandanya sayang isteri minta daki-daki diagiyah biasa dia minta diagiyah biasa dia minta dia minta biasa Allah minta nak do diagiyah kaya tapi nak do minta dia diagiyah itu tandanya saya jadi ke bandar ceh yuk yuk ayilah ke bandar ceh ke masjid KL tau masjid masjid kecil lumi bukan kuala lumpur itu di bandar ceh kerana ada masjid KL bayi situ sama kita bayi ke Madinah kalau masuk masjid Alhamdulillah kalau dari masjid kecil bumi bau katokouane kecil bumi itu bini nombak saya karena nombak diminta dia dia tandanya saya kalau minta dia kalau minta berkali-kali tidak asif itu namu kaya kaya bahasa ceng kaya kaya bahasa kaya culiki culiki tapi punya bahasa ceng yang termasuk palih palih gajah patah gading palih nimung dadok kurik palih mumong dipok ateng palih puri anak sumayang ini manca kal palih macam anak sumayang palih raja gedeno haba barang gaso jadi bapa sacek ha mika ambon dah tahu bapa ibu dah tahu palih palih gajah patah gadeng palih rimung gaduh kurik palih umong dipok ateng palih puluh hanaz mayak palih raja gedeno haba barang gaso palih rakyat gemu upat jip jip sagu palih gampung imu leho rata sagu palih inong gedeno manyong watewo lako palih agam sifat kuah dila aso palih yahwah ditambah nyahwah dicok purok jadi itu bahasa baca palih jadi palih gajah patah gadeng ada lagi hebat palih imam hilang balang gaduh kurik palih imam dipok atas palih sawah kena cancang pengatang habis ayin palih juga menandu semayang palih raja mendingo haba barang daso palih rakyat mau pek tecik sagu palih gampung mulih ho rata sagu cuma orang tengok masuk cok ala aspal tanda kan lain batang saw dahan yang lebat batang saw batang saw dahannya lebat jalan honda gak ada yang bocor pantan pau negerinya hebat pak kiciknya saya ansur nah kok pantun dengan mandat luar pantun buat lagi palih zinom ditemanyang buat tewa lako jadi kalau suri pulang jangan banyak tanya jadi mana pak 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 itu banyak tanya besok besok kalau suami pulang itu disambut makoi kalau pulang kau mah suami itu sambut beli minum segelas air pas pulang apabila suami pulang menghidangkan segelas air untuk suami pahalanya pahalanya untuk istri lebih baik daripada salat sunat seribu rakaat salat apa boleh rakaat saibu daripada salat sunat seribu rakaat lebih baik memberi suami segelas air putih salat sunat jangan betul pulang suami habi asal agih tak ada air suami tanya ada semayang asal semayang asal aku lagi banyak banyak tanya itu betul salam semayang asal salat wajib apa sunat itulah salam 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 sunat pulang suami cium tangan suruh minum duduk minum ada sudah minum tanya mau minum apa lagi mau kopi mau nasi goreng kalau setengah matang mau makan mau apa atau mau aku kalau itu ditawarkan sama suami suami nak singgah kawar kopi begitu pulang bu kau mahrum balik agam sifat kuah bina apa kaya ditong dibawah pulang anak limau puluh iku di etong tinggal dua puluh limau lagi limau kaya culiki culi culiki kalau basuh jamu apa balik balik cilako balik kamu nak cilako cilako rumah nak dopa labuang cilako kampu rumah basera cilako lusana nak doba kunjua cilako untuk nak doba garak duduk dimana minum kopi ladunya situ itu dapat saya leh kopi dapat saya batang lukuk itu kalau nak do mau bergerak maka bergerak lah hidup ini penuh tantangan dan rintangan hidup penuh rint kalau hidup penuh rantangan namanya katerin penuh rantangan dan hidup ini banyak cobaan cobaan itu banyak kalau sedikit namanya cobain cobain coba entiki kalau banyak coba cobaan kita sudah berbuat alam buat baik ada orang mencaci maki biasa hidup penuh cacian kalau hidup penuh cucian namanya laundry dan kita harus kiki istikamah bersungguh sungguh di jalan Allah menegakkan kebenaran itu namanya istikamah kalau tidak sungguh sungguh namanya istirahat dan ingat kadang-kadang kepedihan itu kita lalui tapi sesudah itu ada keindahan garam nak ada panas salah tiup air kena cubi ada panas salah garam ladu on do tiup air kena berlendeng ada berang lado biasa bawang bawang takde panas mengganggu orang dia kari kena cancang cancang kalau kalau mana mencang yang mencang itu padiah mata dia apa tidak yang bukak dia kena kuping bawang kena 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 kuping bawang bawang nak ada salah tapi ucap dia hidup itulah dia hidup maka Allah akan memberi rezeki itu Allah akan memberi kemuliaan itu dimana kemuliaan lewat peristiwa israf ni'rat yang paling besar dan monumental dari peristiwa ini Nabi menerima perintah salat lima waktu apa kata Imam Al-Bisri Imam Hassan Al-Bisri kalau kamu ingin berbicara dengan Allah mengadu kepada Allah ocok-ocok berdoa kepada Allah kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu baca Al-Quran Al-Quran itu kalam Allah firman Allah yang membaca Al-Quran Allah sedang ngomong kepadanya kurang yang ocok berdoa orang itu sedang ngomong dengan Allah kata Imam Hassan Al-Bisri kalau inginkan ngomong dengan Allah Allah ngomong dengan mu dirikan salah dirikan salah kurang semayang itu orang sedang ngomong dengan Allah Allah langsung menjawab mengijabahi doa-doa di dalam salah di dalam hatiha ada hak Allah ada hak kita hamba Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayah itu hak Allah Alhamdulillahi Rabbil Adanil segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian kata Allah hambaku sedang memujiku puji-pujian adalah hak usah dipuji manusia kaya-kaya tapi puji Allah berzikir kepada Allah Al-Rahmanirrahim yang maha pengasih lagi maha penyayang itu hak Allah apa ini sambungannya apa ini sambungannya maliki ya umidin penguasa pada hari akhir itu hak Allah di dunia beliau berkuasa di akhirat beliau berkuasa iya kan abudu wa iya kan asta'in kepadamu kami menyembah kepadamu ya Allah kami minta pertolongan itu hak Allah kami lohak kita tunjuki kami ya Allah jalan yang terus maka orang semayang itu karajuan lurus orang pernah diajar lelaki almar rumah paling ilmu basi ilmu kabar nak diantar orang nak bisa di Papua orang yang pertama basi lurus yang kedua basi elok yang ketiga basi banah jangan buat talah buat banah jangan buat loso basi elok juga jangan belok belok basi lurus itu ilmu basi insyaallah nak dintak kuah wala kira basi lu basi elok basi banah tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus maka orang orang yang salah orang orang yang berbuat lurus jalan orang orang yang telah engkau beri nikmat kita malam ini orang orang diberi nikmat adora saki jangan takut bila tiada dan tiada bakal ada jangan bangga bila berada karena yang ada akan musnah jangan sombong dalam hidup setinggi tinggi bangau terbang akhirnya menjadi kecap juga kecap cap bangau maka Allah menyatakan dalam Al-Quran terhadap anak yatim itu coba dilihat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 220 di dunia wal akhirah tentang urusan dunia dan akhirat mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang anak yatim katakanlah mengurus anak yatim itu adalah keadaan orang-orang yang baik orang-orang yang diberi nikmat karena nikmat Allah diagih reket kita kemuliaan Allah diagih reket kita berbagi hari ini kita santun yatim boleh jadi besok atau musah anak kita yang menjadi yatim hari ini kita salatkan jenazah boleh jadi besok atau musah jenazah itu disemayang orang-orang kali ini kita antar ke pekuburan besok atau musah kita yang diantai orang-orang ke pekuburan datanglah salat berdiri di belakang imam sebelum kamu disalatkan ditidurkan di depan imam ke 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 yang lama mening itu disalatkan di depan imam orang yang masih hidup salatnya di belakang maka orang salat orang diberi nikmat orang salat orang tidak pernah gelisah orang salat orang yang lurus orang yang diberi nikmat orang yang tidak bermaksiat sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar orang salat orang hidup orang salat orang bergerak orang salat orang mencari nikmat orang salat orang yang mencari rezeki dari Allah kalau sudah mati gak sakit ya habis zaman dulu calon menyampai gak meninggal Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Allah nak dolai ataki Allah dahulu dari itu itu berarti Allah meninggal nak dolai ataki kalau Allah meninggal maka syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita berbagi dengan nikmat itu yang diberi yang dititik oleh Allah kepada kita kalau tidak kata Allah surat al-ma'ul taukah kamu siapa pendusta agama padahalikalladiyyadu'un yatim itulah dia orang-orang yang menyanyiakan anak yatim wala yahuddu ala ta'anil miskin dan orang-orang yang tidak menajurkan memberi makan pakir miskin apa kecet nabi kepada orang yang menyantuni yatim ana watafilul yatim filjanna hak sambil menunjukkan jari tenang dengan telun telun tetapi ya semua kalau kalau nomor dua kalau kita tidak oh ustaz nomor dua nabi menunjukkan begini orang-orang menyantuni yatim nanti di dalam syurga dan menyantuni yatim itu ketika hidup kalau orang meninggal ada misalnya kita santuni pergi umrah pakai ihram itu ketika hidup naik haji pakai ihram hadisunat ihram ketika hidup kalau sudah mati pakai baju putih namanya mayat kalau masih hidup bisa mandi sendiri pemaja mahaji jika menongkamah tengah mandi pakai baju putih mereka sudah mandi tapi pernahkah kita dengar kebajin nazah jika tengah mandi jalanlah ke masjid ketika hidup untuk salat kalau Allah meninggal dia ditandu baik semayang ke masjid tidak ada orang yang sudah meninggal berjalan ke masjid jenazah rumah itu tengah berjalan ke depan takut berjalan seorang Allah 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 kain kapal jenazah tak nak dikawal seorang seorang makanya orang yang salah orang hidup yang tidak salah orang mati salahnya orang hidup banyak bergerak salahnya orang mati nak dosu karena sudah mati tapi kalau hidup ada rupuk ada sujud ada ikidal ada pahyat kalau orang meninggal ada rupuk ada sujud ada pahyat cuma empat takbir waktu ada jenazah Allah itu pun mengalir muka kenapa kenapa dibuka semua itu di medan waktu sekolah di medan bertanya yang boleh di suara kenapa salah jenazah dibuka siki wali di situ lahir dijawab itu kan lah mati kau kan ada wali bangkit bangkit tak mungkin kau bangkit apa kau ini yang dimukur awak jadi kalau dia bangkit kenapa kau begitu bangkit kalau pergi membawa bekal kalau mati membawa anak banyak amal ada hubungan dengan Allah ada hubungan dengan manusia Quran surah Ali Imran 112 duribat alaihimu dillatu aynama sukifu illa dihabdir minallah wahabdir minal nas dimana saja manusia itu berada dia akan diliputi kehinaan baru tidak hina kalau dia baik dengan Allah puasa itu baik dengan Allah salat zakat haji itu baik dengan wahabdir minal nas sedekah santun yatim beri makan fakir miskin itu habdir minal nas ada orang baik sekali dengan Allah sumayah sumayah minggu waktu nak tinggal tambah salat tahajud tambah salat sunat rawatib tambah salat duha tambah solat sunat tayatun masjid puasa senin kabis tapi dengan ayah dan ibunya dia tidak baik orang ini hina anak yatim di samping rumahnya lapar orang dini hina ada sebuah rumah rumah yang kayo yang sampai dari sumir sebuah lain rumah bubuk rumah bubuk itu anak manangi rumah yang kayo anak manangi yang rumah kayo sakit bawik habis makan duyan yang rumah sebalah sakit bawik baru makan cuma caru manangi yang balik aku agak sikit malaikat akan turun ke rumah anak yatim yang belum makan malaikat akan melangat rumah orang kaya anak yang sakit bawik mana tidak didengar oleh malaikat yang balik aku anak mak makan makan mak mak lupa mak karena belum makan yang rumah orang kayo alam mahu takip bau banyak manang duyan beda 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 mana ni rumah orang kayo dengan rumah orang miskin rumah orang kayo habis makan duyan dicampak kulit duranya tempat tong sampak rumah orang miskin cekor pulang begitu lewat di lapin rumah bau duyan duyan aduh duyan umakmu beli duyan nahi ayo umak hampir jatuh di danjam mak 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 apa nak duyan mak ya iya abun mak beli duyan mak mak beli mak iya beli duyan nak beli mak aduh sakur mak tua mak iya iya aku duyan nanti rumah emang berturut bayat turut di beli at rumah lewat jadi mak bau dia lupa dalam tong sampah orang kaya dibuka sampah itu dapat boleh duyan dipilih di dibawa ke rumah mak boleh duyan abu mak boleh dapat duyan boleh ganti mak abu mak tengah lagu tu adi ayman nanti kumpul adi ayah habis pisang baru makan cumpul ya Allah adi Allah habis pisang minta duyan bang tu am tangah lagu tu lewat nak tengkui ma orang baga baga malam ni kau nak mag kena rong ku cumpul kumpul pisang bayangan kece rumah ini kumpul lewat rumah kumpul duyan lupa ambil tanggal mencapai buli duyan di bid kumpul anak pun lalu tak pulau nak habis pisang pisang puan habis Kami punya ayah yang nak berlain Kami nak ukurlah ke cek Tuan Kuimam Kami padan Kami padan Disantungilah yatim Diajak oleh semua Inilah yang diajarkan oleh Allah Dan Rasul Nak pergi? Nak tajam? Jangan berpas Jangan berpala Mudah-mudahan Kegiatan kita ini Direzai oleh Allah Intinya Sumayang Mugang sumayang tidak berisah Dululah kanan Sampai di mesti Rukun islam berapa? Pertama Syahadat Dua Tiga Empat Lima Dalam syahadat Ada salah Dalam syahadat Ada salah? Tidak Dalam salat Ada syahadat? Tidak Yang selalu Mohon kepada Allah Yang ketiga Puasa Dalam puasa Ada salah? Dalam puasa Ada doa? Dalam salat Dalam salat ada puasa? Puasa 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 ialah Menahan makan Menahan minum Mengekang hawa nafsu Menundukkan pandangan Beribadah kepada Allah Sejak dari terbit pajar Sampai terbenam matahari Dalam semayang Ada makin? Allahuakbar Mulia Orang salat Orang puasa Orang salat Rindu Ramadan Orang salat Naga takui Detang bulan puasa Ketika diberitahu Mulia muka Kita tanggal 23 Maret Kita puasa Alhamdulillah Yang mahu Panjang Yang mahu Ya Allah Yang mahu 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 Itu yang salat Kalau tidak salat Kita tanggal 23 Maret Kita puasa Ha? Puasa ialah Lapa Enggak Sekajak Kajak Puasa Itu orang Tidak salat Yang keempat Zah Dalam zakat Ada salat Dalam salat Ada zakat Saya buat Dependisi Zakat Artinya Membersihkan Zakat gaji Membersihkan gaji Zakat harta Membersihkan harta Zakat fitrah Membersihkan diri Dari gersah Zakat padi Membersihkan padi Dalam salat Ada membersihkan Ada berbudu Ada bersih hati Orang salat Orang bersih hati Orang salat Orang yang tidak Pukas Masa yang bersih hati S Orang salat Orang tidak ikir Orang salat Orang bersedekat Orang salat Orang menyentuhi Anak yatim Ada takut yang Mengeluarkan Jalan Yang kalimu Haji Dalam haji Ada salat Dalam haji Ada salat Ada Dalam salat Ada haji Itu yang Rara Naik haji Kemana Ke Baitung Dalam salat Ada Baitung Apa itu Qibla Maka orang yang salat Menghadap Qibla Selalu menghadap Qibla Tuhan Naya haji Begitu Menampak Ada Ka'bah Ya Allah Hiku Ka'bah Mana Itu Pada Tuhan Baya Karena Dalam salat Dia serat Selalu Rindu Ka'bah Maka Orang salat Selalu Bercita-cita Ingin Kebaik Tullah Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kepada Allah Kita berserah diri Dan mohon ampun Kepada Bapak Ibu Kami mohon Ibu Berbanyak maaf Aku lukau Li hadha Wa astaghfiruh Inna hu Huwa Lelafur Rahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Kepada hadirin Jamah Sekalian Acara selanjutnya Yaitu Pembacaan Doa Yang akan Disampaikan Oleh Ustaz Hafizan Kepada Ustaz Hafizan Kami persilahkan Dengan segala Hurma Assalamualaikum warahmatullahi Wa barukatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah 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 Rabbana